Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 58. Akan tetapi, ternyata raungan itu membuat Yew Kilin berhenti, perlahan-lahan, ia menghentikan tangisnya, tangisannya yang mula-mula keras berubah menjadi sedu sedan. Melihatnya menjadi patuh, dengan penuh kasih sayang Jin Yuan Bao mengecup dahi Yew Kilin, membopongnya, lalu berjalan ke Wisma Jin. Yew Kilin yang telah berganti pakaian kering sekarang telah perlahan-lahan menjadi tenang, dengan patuh punggungnya bersandar pada Jin Yuan Bao, ia membiarkannya mengeringkan rambutnya. Waktu kecil, aku sangat nakal, sering mencuri-curi keluar, pada suatu ketika, aku keluar bermain, dan karena tak waspada, jatuh ke dalam perangkap pemburu, aku menangis seharian tapi tak ada yang menolongku, akhirnya ibukulah yang menemukanku. Walaupun nada suara Yew Kilin datar, namun rongga matanya berair, sambil terseduh sedang ia berkata, tak peduli aku lari kemana, ibu selalu dapat menemukanku, kenapa sekarang aku tak bisa menemukannya? Jin Yuan Bao berhenti sejenak, dengan hati-hati menaruh handuk di tangannya, lalu menarik Yew Kilin ke dalam pelukannya, Yew Kilin, aku suamimu adalah bukuai nomor satu ibu kota, serahkan saja masalah ini padaku, bagaimana? Air matu yang berkilauan masih mengenangi matu Yew Kilin, mendengar perkataan Jin Yuan Bao itu, untuk sesaat ia hanya bisa tertegun, dan nampak makin menawan. Baiklah, Jin Yuan Bao menghela nafas, aku dapat menyelidiki pembunuh bidan itu, serahkanlah juga masalah. Ibumu padaku. Aku pasti akan dapat membawa pulang ibumu dengan selamat, percayalah padaku. Ya, Yew Kilin merasa segala rasa bersalah dan cemas keluar dari hatinya, dan untuk sesaat membanjir keluar, dengan perlahan ia mengangguk-angguk, seakan sama sekali tak bertenaga, dengan lemas ia bersandar di dada Jin Yuan Bao sambil memejamkan matanya. Pagi-pagi keesokan harinya ketika Yew Kilin terbangun, sosok Jin Yuan Bao sudah tak terlihat, begitu teringat akan janjinya kemarin, hati Yew Kilin terasa manis. Setelah selesai mandi dan berpakaian, dengan samar-samar Yew Kilin masih merasakan perasaan manis itu, ia berjalan ke kediaman Jiang Xiaoxuan, namun ketika melewati gerbang belakang, ia melihat Gudani yang sedang dengan sembunyi-sembunyi berbicara dengan seorang kusir kereta. Yew Kilin menghentakkan kakinya, lalu dengan tak percaya melangkah maju. Sebentar lagi Nyonya akan keluar, bawa kereta dan tunggulah di gerbang belakang, jangan sampai ketahuan orang lain, jelas Gudani yang baik. Kalau Nyonya Jin hendak keluar, kenapa harus melewati gerbang belakang? Selagi Yew Kilin sedang berpikir, Gudani yang berbalik dan melangkah mendekat, maka ia pun segera menyembunyikan dirinya di balik sebatang pohon besar. Beberapa saat kemudian, Gudani yang memapah Nyonya Jin kembali lewat, mereka berdua bersikap amat hati-hati, mereka melihat ke kiri dan ke kanan, sikap mereka amat penuh rahasia. Yew Kilin semakin curiga, setelah mereka berdua naik kereta, ia diam-diam mengikuti mereka, agar tak diketahui orang, ia mengerahkan ilmu ringan tubuh yang sudah lama tak dipakainya agar dapat menguntit mereka dari kejauhan, namun tak tertinggal oleh mereka. Setelah berjalan beberapa lama, kereta pun berhenti di sebuah halaman yang sepi di dalam kota. Dengan dipapah Gudani yang, Nyonya Jin turun dari kereta, Yew Kilin menggunakan kesempatan itu untuk bersembunyi di tengah semak-semak yang rimbun, dengan memanfaatkan semak yang rimbun itu, dengan perlahan ia mendekati Nyonya Jin, lalu memata-mata gerak-geriknya. Di halaman itu, sepasang suami istri muda cepat-cepat menyambutnya, dengan sikap hormat dan bermanis-manis, mereka menghormat pada Nyonya Jin. Seng Kusir segera menurunkan berbagai kotak hadiah dari kereta ke halaman itu, sepasang suami istri muda itu pun tersenyum berseri-seri. Furen, mereka berdua ini adalah putra dan menantu Bidan Liu, Gudani yang memperkenalkan mereka. Begitu mendengar perkataan itu, Yew Kilin seakan disambar geledek di siang bolong. Namun Nyonya Jin hanya sedikit mengangguk, dengan sikap berwibawa, ia memandang mereka berdua seakan sedang memandang serangga, tak usah banyak peradatan. Ayo masuk dan berbicara. Pasangan muda itu mempersilahkan Nyonya Jin masuk ke dalam, Yew Kilin ingin maju dan bertanya, namun ia takut mengejutkan mereka, untuk sesaat ia tak tahu harus berbuat apa. Ia berpikir untuk beberapa saat, ketika hendak keluar dari semak-semak, ia melihat bahwa Nyonya Jin telah keluar, suami istri itu mengikuti di belakangnya. Dengan sikap amat hormat, mereka mengantar Nyonya Jin naik ke kereta. Apa kalian ingat apa yang baru kita bicarakan, Gudani yang menegaskan? Furn jangan khawatir, jawab putra keluarga Liu itu. Kami tak punya kepandayan lain, kami akan menutup mulut rapat-rapat, putra keluarga Liu itu kembali berkata. Mendengar perkataannya, Nyonya Jin mengangguk, naik ke kereta, lalu menutup tirai kereta dengan puas. Sambil memandang kereta yang menjauh, suami istri Liu saling memandang sambil tersenyum, lalu masuk ke dalam rumah. Setelah kereta pergi jauh, Yeu Kilin keluar dari tempat persembunyiannya, lalu melangkah maju dan mengetuk pintu. Yang keluar membukakan pintu adalah menantu keluarga Liu itu, dengan bimbang ia memandang Yeu Kilin seraya bertanya, cari siapa? Itu, metu Yeu Kilin bergulir, lalu ia mengangkat dagunya dan berkata, aku adalah gadis pelayan Wisma Jin. Nyonya pergi dengan tergesa-gesa sehingga lupa mengatakan sesuatu. Begitu mendengar bahwa ia adalah orang Wisma Jin, wanita itu segera mempersilahkannya masuk dengan sopan, lalu memanggil suaminya, setelah itu mereka berdua mendengarkan Sambil menunduk. Mohon tanya, Nyonya memberikan perintah apa? Begini, Yeu Kilin berpura-pura, Nyonya masih khawatir, masalah Bi dan Liu. Tanda petik. Mohon Nona pulang dan beritahukan pada Nyonya Jin bahwa kami berdua akan mematuhi perintah Nyonya dan dengan sesegera mungkin meninggalkan tempat ini, mengenai masalah ibuku, kami pasti akan menutup mulut rapat-rapat. Dengan sikap hormat putra Bi dan Liu berjanji, Ibu apa, istrinya menyikutnya, lalu tersenyum bermanis-manis, sejak saat ini kami sama sekali tak punya hubungan dengan Bi dan Liu. Benar, benar, kami sama sekali tak kenal Bi dan Liu, sambil mengangguk dan membungkuk. Putra Bi dan Liu berkata, melihat sikap mereka yang merendahkan diri seperti seorang hamba, Yeu Kilin begitu tercengang sehingga tak kuasa berkata apa-apa. Namun ketika kedua orang itu melihat bahwa dengan tak disangka-sangka wajah gadis pelayan itu nampak terkejut, mau tak mau mereka merasa agak curiga. Yeu Kilin segera bereaksi dan cepat-cepat berkata, bagus kalau begitu, asalkan kalian menuruti kemauan Nyonya, kalian pasti akan mendapatkan keuntungan. Begitu mereka berdua mendengar perkataan itu, tak usah dikata lagi, mereka pun kegirangan sehingga sukar menahan diri di hadapan Yeu Kilin. Nyonya Liu tersenyum, Nona jangan berkata demikian, Nyonya sudah mengurus kami dengan sangat baik, kami mana berani menerima barang-barang lain. Sekarang Yeu Kilin sudah paham sebabnya, ia sudah tak memperdulikan apa yang suami istri itu katakan lagi dan segera keluar. Malam sudah larut, rembulan bersinar terang. Namun sinar rembulan yang terang dan indah malahan membuat Yeu Kilin merasa dingin. Setelah sibuk seharian, Jin Yuan Bao telah tertidur dengan nyenyak, mendengkur pelan. Akan tetapi Yeu Kilin berguling-guling di ranjang, lama tak bisa tidur, di benaknya peristiwa yang dilihatnya dengan matuk kepala sendiri pagi itu terus-menerus muncul. Nyonya Jan makin lama makin mencurigakan, selain itu, kecurigaan itu pun makin mendalam, Andaikan, andaikan ibunya sendiri benar-benar telah jatuh ke dalam tangannya. Yeu Kilin tak berani membayangkannya. Ia bangkit dan duduk, sepasang tangannya memeluk lututnya, sambil termenung ia memandangi bulan terang-benderang di balik jendela, selagi amat lelah dan cemas, perlahan-lahan ia pun masuk ke alam mimpi. Dalam mimpi, ia berjalan dengan kebingungan, tiba-tiba Nyonya Yeu muncul di hadapannya, dengan kegirangan Yeu Kilin berlari menghampirinya, namun ketika baru saja hendak menangkap tangannya, sekonyong-konyong Nyonya Jin muncul di belakang Nyonya Yeu, tangannya mengenggam sebilah pisau, selangkah demi selangkah mendekatinya. Yeu Kilin menjerit seakan gila, akan tetapi, Nyonya Yeu tak mendengar apa-apa, dan Yeu Kilin hanya dapat memandang Nyonya Jin menikam Nyonya Yeu dengan pisaunya. Ibu, ibu. Mendadak Yeu Kilin terbangun, wajahnya penuh air mata, napasnya terengah-engah. Akan tetapi, di hadapan matanya hanya nampak kamar tidur yang remang-remang, di balik jendela seng rembulan masih terang-benderang seperti sedia kala, Jin Yuan Bao yang berada di sisinya masih mendengkur pelan. Ia mendorongnya, namun Jin Yuan Bao tak bereaksi, ia hendak menambah tenaganya, namun begitu melihat wajahnya yang sedang tertidur nyenyak, ia merasa tak tega, setelah bimbang sesaat. Ia mengenakan baju luarnya dan melangkah keluar. Angin sepoi-sepoi membelai dirinya, perlahan-lahan mengeringkan sisa air mata di wajahnya, namun juga membawa kepedihan, musim gugur sudah larut, cuaca makin dingin, apakah ibu sudah memakai pakaian hangat? Apakah ia dapat menghangatkan diri dengan selimut berisi kapuk? Yeu Kilin nampak termenung, dengan kebingungan ia berjalan di halaman, tanpa terasa ia telah berjalan jauh meninggalkan taman Songzhu, menuju ke tepi danau. Di tepi danau, Liu Wen Chao sedang mendongak memandang rembulan, begitu mendengar suara langkah kaki, ia berpaling, lalu dengan terkejut berkata, Kilin. Yeu Kilin terkejut, dia oge. Malam sudah begitu larut, kau belum tidur? Liu Wen Chao bertanya dengan penuh perhatian. Aku tak bisa tidur, Yeu Kilin merapatkan pakaiannya. Melihat matanya yang kemerahan, Liu Wen Chao mengerutkan dahinya, ada apa? Kau menangis? Yeu Kilin cepat-cepat menghapus air matanya dan menunduk. Apakah kau bertengkar dengan Yuan Bao lagi? Liu Wen Chao bertanya mencari tahu. Tidak. Koma Yeu Kilin menggeleng. Beberapa hari ini kau seperti kehilangan semangat, sebenarnya ada apa? Aku, Yeu Kilin tiba-tiba menemukan tempat untuk mencurahkan isi hatinya, dengan air matu berlinangan ia memandang Liu Wen Chao, lalu menghela nafas panjang, ibuku diculik orang. Ibumu, Liu Wen Chao berlagak terkejut. Ibu angkatku dari meishan. Yang waktu itu kita temui itu ya, angguk Yeu Kilin. Bagaimana kejadian seperti itu bisa sampai terjadi? Apakah ada petunjuk? Kami hanya tahu bahwa ia dibawa orang jahat ke ibu kota, entah disekap di mana. Ibu kota? Benarkah seperti itu kejadiannya? Kalau begitu, cepat minta Yuan Bao membantumu menyelidikinya. Liu Wen Chao nampak tercengang. Katanya ia telah menyelidikinya, namun belum ada hasilnya. Tapi Yuan Bao terkenal sebagai bukuai nomor satu ibu kota, kalau ibumu benar-benar dibawa ke ibu kota, bagaimana mungkin ia sama sekali tak menemukan petunjuk? Urusan nyawa manusia adalah urusan yang paling penting, walaupun tak tidur sekalipun, ia harus membantumu. Tak bisa tidak, Yeu Kilin merasa tak senang, mencari jarum di tengah tumpukan jerami tentunya membutuhkan waktu. Akan tetapi orang dari ibu kota untuk apa menculik seorang nyonya setengah baya yang tak ada hubungannya dengan mereka? Peristiwa ini benar-benar aneh. Apakah ibumu punya musuh di ibu kota? Ibuku seorang perempuan desa, bagaimana bisa punya musuh? Kalau ia tak punya musuh, hal ini lebih aneh lagi, orang macam apa yang tak ingin ibumu hidup dengan tenang? Tanya Liu Wen Chao. Orang macam apa, hati Yeu Kilin terkesiap. Kalau hal ini ada hubungannya dengan identitasmu, tujuan orang yang menangkap ibu angkatmu kemungkinan besar adalah membeber identitasmu sebagai Jiang Xiaoxuan palsu. Akan tetapi, saat ini orang yang mengetahui identitasmu hanya beberapa orang saja, Yuan Bao, Aku, Gu Zhang Feng, Jiang Xiaoxuan, Gu Dan Yang, dan Liu Wen Chao berhenti sejenak. Lalu merendahkan suaranya, dan nyonya. Yeu Kilin terkejut, Yuan Bao dan Zhang Feng tak mungkin berbicara, dan orang yang berada di hadapannya ini selalu amat baik pada dirinya, pasti tak mungkin, apakah nyonya jin orangnya. Liu Wen Chao tentu saja melihat sinar matu Yeu Kilin, namun ia berlagak baru sadar telah salah bicara dan segera berkata sembari melambai-lambaikan tangannya, kau jangan berpikir yang tidak-tidak, tak mungkin nyonya jin, sama sekali tak mungkin. Nyonya jin adalah seorang kepala keluarga, ia tak mungkin melakukan perbuatan yang kotor dan rendah seperti ini. Lagi pula, nyonya jin telah menyembunyikan fakta bahwa kau telah menikah dengan identitas palsu di hadapan Ibu Suri, dia tak punya alasan untuk menangkap Ibu Angkatmu. Tapi, kalau bukan dia, lantas siapa? Wajah Yeu Kilin makin lama makin muram. Sudahlah, jangan banyak pikir, cepatlah sedikit pulang dan pergi tidur, Liu Wen Chao menepuk-nepuk bahunya. Akan tetapi, setelah disadarkan olehnya, semakin lama Yeu Kilin berpikir, ia makin merasa curiga, dahinya langsung berkerut, dia oge, kau cepatlah sedikit pulang untuk beristirahat, aku masih ada urusan. Setelah berbicara, ia berbalik dan dengan cepat berlalu. Liu Wen Chao berdiri di tempatnya semula sambil memandangi punggung Yeu Kilin yang perlahan-lahan menjauh, sudut-sudut bibirnya dengan perlahan, dengan amat perlahan, terangkar membentuk seulas senyum sinis. Dengan dada yang dipenuhi api kemarahan dan rasa curiga, Yeu Kilin yang bersifat terus terang menerobos masuk ke taman furong Nyonya Jin dengan berapi-api. Tentu saja gadis pelayan kecil yang berjaga di luar tak dapat memperbolahkannya masuk dan langsung menghalanginya, mereka berdua pun bertengkar. Kepala Nyonya Jin pusing seakan hendak pecah, ia baru saja minum obat dan hendak tidur, namun ia mendengar suara pertengkaran yang ribut di luar. Ia pun mendengarkannya dengan seksama dan tahu bahwa Yeu Kilin lah datang, dengan tak berdaya ia mengurut-urut dahinya, lalu berseru keluar, biarkan dia masuk. Seketika itu juga, Yeu Kilin menerjang masuk bagai angin. Nyonya Jin yang telah menyampirkan baju luar duduk di tepi ranjang, dengan tak senang ia memandangnya, walaupun kau adalah seorang gadis yang lahir di desa, namun setelah menjadi menantu keluarga Jin, setelah begitu lama seharusnya kau sudah sedikit tahu aturan, katakanlah, kenapa di tengah malam begini kau menerobos kesini? Keluarkan ibuku, dengan berapi api Yeu Kilin meraung. Ibumu, mendengar perkataan itu, Nyonya Jin kebingungan. Benar, ibuku, Yeu Kilin maju selangkah, jangan katakan padaku bahwa kau tak tahu siapa dia. Siapakah sebenarnya aku baru saja tahu, bagaimana aku bisa tahu siapa ibumu? Benar-benar tak masuk akal, Nyonya Jin makin merasa heran. Dia adalah ibu angkatku, aku si gadis kampung yang kasar ini dipungut dan dibesarkan olehnya, ia lebih sayang padaku dibandingkan dengan ibu kandungku sendiri. Apa hubungan ibu angkatmu denganku? Kau masih berpura-pura, dengan geram Yeu Kilin berkata, tadinya ia tinggal di Meishan dan selalu berhubungan baik dengan siapa saja, tapi sekarang ia diculik orang dan dibawa ke ibu kota. Kaukah yang menculiknya? Lucu sekali, bagaimana aku bisa menculiknya? Aku tak tahu siapa ibu angkatmu. Dalam hati kau tahu jelas. Oh, ya, Nyonya Jin semakin bimbang, semakin lama mendengarkan, ia semakin kebingungan, kalau kau tak mengatakan dengan jelas siapa ibu angkatmu, bagaimana aku bisa tahu kalau aku telah menangkapnya atau tidak? Kenapa kau masih berlagak kebingungan? Yeu Kilin menatap Nyonya Jin dengan tajam, lalu tertawa sinis, apakah aku harus mengingatkanmu akan perbuatan hina yang kau lakukan lebih dari 20 tahun yang lalu itu? Duk, begitu mendengarnya mengucapkan perkataan 20 tahun yang lalu, jantung Nyonya Jin melompat, seketika itu juga, ekspresi wajahnya berubah, apakah tamu? 20 tahun yang lalu? Perbuatan baik apa yang kau lakukan 20 tahun yang lalu, dalam hati kau telah tahu dengan jelas. Nyonya Jin berusaha sekuat tenaga menenangkan diri, wajahnya kembali menjadi tenang dan berwibawa, 20 tahun yang lalu kau belum lahir, apa hubungannya denganmu? Apakah karena masalah 20 tahun yang lalu itu kau menangkap ibuku? Siapa sebenarnya ibumu? Nyonya Jin benar-benar murka, ia menunjuk Yew Kilin sambil membentak. Jangan berpura-pura lagi, Yew Kilin mendorong tangan Nyonya Jin, kembalikan ibuku padaku. Tepat pada saat itu, Jin Yuan Bao yang sedang tidur nyenyak berbalik dalam keadaan setengah sadar, akan tetapi ia memeluk tempat kosong, maka ia pun berusaha dengan susah payah membuka matanya yang masih lengket, dan menemukan bahwa tempat di sisinya kosong melompong. Dengan heran, Jin Yuan Bao memakai baju, lalu menanyai gadis pelayan yang berjaga di luar, kata gadis itu Yew Kilin berjalan ke danau buatan, namun sampai Jin Yuan Bao datang, sosoknya masih tak terlihat. Jin Yuan Bao kebingungan, rasa tak tenang yang samar-samar muncul dalam benaknya, ia pun mempercepat langkahnya untuk mencarinya. Ketika ia mendekati taman furong, ia menemukan bahwa gadis penjaga pintu sudah disuruh pergi, ia menjadi cemas, dan dengan cepat melangkah masuk taman furong. Dari kejauhan, terdengar suara Yew Kilin yang menusuk telinga, tanpa ragu sedikitpun, ia langsung memburu ke dalam kamar tidur Seng Bunda, benar saja, nampak Yew Kilin berdiri di hadapan Seng Ibu dengan wajah penuh kemarahan. Jin Yuan Bao segera maju ke depan dan menahan Yew Kilin, lalu bertanya, apakah sudah Seng Ting? Pengah malam begini tak tidur dan malahan menganggu istirahat Ibu. Nyonya Jin mendadak melihat Jin Yuan Bao memburu masuk, ia tak tahu seberapa banyak yang telah didengarnya, dan juga takut Yew Kilin akan membongkar peristiwa masa silam, karena kebingungan, untuk sesaat ia tak kuasa membuka mulutnya, dengan tegang ia memandang Yew Kilin, menunggu ia akan berkata apa. Yew Kilin memandang Jin Yuan Bao, lalu kembali memandang Nyonya Jin, pikirannya berputar-putar, napasnya agak memburu, ia berkata, hatiku terasa sesak, aku datang ke sini untuk membicarakan beberapa hal dengan Ibu. Kalau kau hendak mengatakan sesuatu, kenapa kau tak mengatakannya di siang hari, kenapa harus mengatakannya malam-malam begini, dengan gusar Jin Yuan Bao berkata, siang ini Ibu pergi keluar, malam ini aku berpikir-pikir, makin lama berpikir hatiku semakin tak enak, maka aku datang untuk berbicara dengan Ibu, Yew Kilin berkata dengan hambar. Sebenarnya apa masalahnya? Yew Kilin menunduk dan tak berkata apa-apa. Melihatnya, Jin Yuan Bao segera melangkah dengan cepat ke depannya Jin, Ibu, Yew Kilin tak mengerti sehingga menganggu istirahatmu, anak minta maaf untuknya. Melihat bahwa Yew Kilin tak ingin membicarakan masa lalu, hati Nyonya Jin agak tenang, Yuan Bao, jangan salahkan dia, akulah yang mengundangnya kemari. Apa? Jin Yuan Bao tertegun. Nyonya Jin telah dapat menenangkan pikirannya, karena aku ingin agar orang-orang di keluarga kita tak marah karena peristiwa kemarin malam, maka aku memanggil Yew Kilin untuk berbicara, dengannya, bagaimanapun juga, di antara sesama anggota keluarga, tidak baik kalau ada kesalahpahaman yang tak diluruskan. Yew Kilin melirik Nyonya Jin, ia tak menyangka Nyonya Jin dapat berkata demikian, maka ia pun tak berkata apa-apa, seakan membenarkan perkataan Nyonya Jin itu. Ketika Jin Yuan Bao melihat Sang Ibu melindungi Yew Kilin, ia merasa makin tak senang, dan menjadi makin gelisah, dengan susah payah ia berusaha menangkan dirinya, lalu berkata dengan tenang, kalau begitu, apa yang harus dibicarakan? Harus dibicarakan sampai selesai, bukan? Semua sudah selesai dibicarakan, kata Nyonya Jin. Jin Yuan Bao menarik tangan Yew Kilin, ikut aku kembali ke kamar, setelah itu ia minta diri pada Nyonya Jin, Ibu, anak minta diri, Anda lekaslah beristirahat. Ya, kalian juga kembalilah tidur. Setelah mereka berdua pergi jauh, Nyonya Jin menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, lalu memanggil, kemarilah. Gadis pelayan di luar menjawab dan masuk, Furen, ada perintah apa? Pergi dan panggil Gu dan Yang ke sini. Setelah berbicara, Nyonya Jin berbaring dengan lemas di atas ranjang, ia merasa kepalanya makin sakit. Beberapa saat kemudian, Gu dan Yang tiba di kamar Nyonya Jin. Nyonya Jin menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi, lalu berkata dengan geram, gadis kampung ini kemungkinan besar adalah putri angkat Wong Hawilan. Tak nyana ia berani menggunakan peristiwa 20 tahun silam itu untuk membalas dendam. Seharusnya waktu itu aku tak boleh berbelas kasihan. Gu dan Yang tak bisa menutup mulutnya yang ternganga karena terkejut, setelah beberapa saat ia baru berkata, Demi langit, ketika dahulu kita mengadopsi putra Wong Huilan, kita telah berbicara padanya dengan sangat jelas, 20 tahun ini, Wong Huilan pun tak pernah muncul, kukira masalah itu sudah selesai, akan tetapi tak nyana, ia selalu mengingat masalah ini, dan menyuruh putri angkatnya membongkarnya. Kejadian di alam hidup manusia sulit ditebak, hati manusia sulit diselami, jari-jarinya jin dengan kaku memijat keningnya sendiri, aku benar-benar telah meremehkan Yew Kilin si gadis kampung ini, dan lebih-lebih lagi meremehkan Wong Huilan. Aku sudah curiga bahwa Yew Kilin bukan menikah karena suatu kesalahan, melainkan sudah merencanakannya terlebih dahulu, dan sekarang ternyata memang demikian. Karena masalah 20 tahun yang silam itu, ia berusaha sekuat tenaga mencari kesempatan, lalu berpura-pura menjadi Jiang Xiaoxuan agar dapat menjadi menantu keluarga Jin. Ketika pulang ke rumah mertua itu, ia jelas telah membuat rencana untuk membawa Yuan Bao menemui Wong Huilan, tapi entah kenapa, saat itu mereka tak saling mengenali. Gu dan Yang juga merasa amat juri, kalau benar demikian, Yew Kilin ini amat pandai bermuslihat. 20 tahun belakangan ini, tak seharipun aku merasa tenang, setiap malam aku bermimpi buruk, ketakutan kalau-kalau suatu hari Wong Huilan akan muncul, lalu merampas Yuan Bao dari sisiku, suaranya Jin menjadi bergetar, setiap hari aku makan makanan tak berferjiwa dan membaca kitab suci, bersembahyang kepada Seng Buddha dengan tekun, banyak beramal, dan memperlakukan Yuan Bao seperti putra kandung sendiri, hanya untuk memohon agar peristiwa ini tak terjadi, akan tetapi hari ini datang juga. Kalau begitu, apakah Yew Kilin sudah memberitahukan masalah ini pada tuan muda? Nyonya Jin berpikir sejenak, lalu menggeleng, seharusnya belum. Ketika kami sedang berbicara, Yuan Bao mendadak masuk, tentu saja aku tak lagi mengungkit masalah itu, namun Yew Kilin juga tak mengungkitnya, nampaknya ia juga tak ingin memberitahukan masalah ini pada Yuan Bao. Bagus kalau begitu, Gudani yang menghembuskan napas lega. Akan tetapi, walaupun sekarang ia tak berbicara, di kemudian hari ia belum tentu tak berbicara, masalah ini akan terus menia di sebilah pedang yang digantung di atas kepalaku, entah kapan akan dijatuhkan. Pak I, semakin kupikirkan, hal ini semakin menakutkan. Ada sesuatu yang lebih menakutkan lagi, sinar matunyonya Jin nampak suram, si Bi dan tiba-tiba diculik dan dibawa ke ibu kota, lalu tiba-tiba dibunuh, sekarang Wang Huilan pun tiba-tiba diculik, dan juga dibawa ke ibu kota. Siapa yang menculik mereka? Apa sebenarnya yang hendak dilakukannya? Gudani yang mendadak tersadar, orang ini hendak membeber peristiwa 20 tahun silam itu. Benar, ia hendak membeber identitas Yuan Bao dan menimbulkan gelombang, nyonya Jin menggertakan gigi, lalu berkata, tujuannya adalah menghancurkan keluarga Jin. Siapa yang begitu benci pada kita? Ia belum tentu benci pada kita, mungkin ia melakukannya demi kekuasaan, nyonya Jin memicinkan matanya, siapa yang menginginkan pengaruh keluarga Jin? Siapa yang menginginkan pabrik senjata yang dikelola keluarga Jin untuk keluarga kekaisaran? Dan siapa yang hendak menghancurkan aliansi keluarga Jin dan Jiang yang dianugerahkan putra mahkota? Gudani yang tertegun, setelah beberapa saat, dengan hati-hati ia baru bertanya, kalau begitu, mungkinkah pangeran kedua? Kalau bukan dia, siapa lagi yang dapat berbuat seperti ini dengan hati-hati? Nyonya Jin berkata dengan suara pelan, Wisma Jin boleh dianggap hal kecil, namun yang paling ku khawatirkan adalah, karena Yuan Bao bukan anak kandungku dan aku telah menukar identitasnya, kalau dosa besar menipu kaisar ini terbongkar, ia akan terseret dalam masalah ini dan nyawanya akan melayang. Seumur hidupku, satu-satunya tujuan hidupku adalah si bocah Yuan Bao ini, kalau sampai kehilangan Yuan Bao, apa artinya hidupku ini? Perkataan Furen benar, bagaimanapun juga, kita tak boleh membiarkan mereka berhasil. Kita sudah tak punya waktu lagi, kita harus segera bertindak dan menemukan Wang Huo Lan. Sejak saat ini, kita harus mengerahkan orang-orang kita yang paling handal untuk diam-diam mencari, Wang Huo Lan, kita harus dapat menemukannya sebelum musuh membeber identitas Yuan Bao. Mengerti, Xiao Cui akan segera mengatur semuanya. Untuk sesaat aku tak waspada, dan telah membiarkan Yeu Kilin si gadis kampung ini mencuri hati putraku, sekarang Yuan Bao tergila-gila padanya, begitu ia membuka mulut dan membeber identitas Yuan Bao yang sebenarnya, habislah semuanya. Ketika mendengar perkataan itu, Gudani yang berpikir, lalu berkata, kecuali, kalau cuan muda tak mempercayai perkataannya. Kalau melihat sikap Yuan Bao sekarang, bagaimana ia bisa tak mempercayai perkataannya? Tiba-tiba Nyonya Jin memikirkan sesuatu, sinar matanya menajdi terang-benderang, kau menyadarkanku, asalkan dapat membuat Yuan Bao tak mempercayai perkataannya, kita akan selamat. Maksud Furan, Gudani yang tak mengerti. Tangan Nyonya Jin perlahan-lahan turun dan meremas ujung selimut terat-erat, buku-buku jari jemarinya menjadi putih, aku tak bisa kehilangan Yuan Bao, aku tak akan membiarkan siapapun merampas Yuan Bao dari genggamanku. Karena keadaan sudah seperti ini, jangan salahkan aku kalau aku bertindak dengan kejam. Sinar mentari pagi menerobos kisi-kisi jendela dan menyinari wajah Nyonya Jin, setelah beristirahat semalam, ia seakan telah membuang jauh-jauh kekesalannya kemarin malam, dan kembali ramah dan tenang seperti sedia kala. Jin Yuan Bao berdiri di mulut pintu, begitu melihat wajah Seng Bunda yang penuh kasih sayang, hatinya terasa jauh lebih lega, dengan cepat ia melangkah ke hadapannya dan berkata, Selamat pagi, ibu. Baik, Nyonya Jin mengangguk, ia menarik tangan Jin Yuan Bao, lalu dengan lembut bertanya, kemarin malam setelah kembali ke kamar, kalian suami istri muda ini tak lagi bertengkar, bukan? Seakan tak menyangka bahwa Seng Bunda dapat dengan begitu cepat melupakan masalah itu, Jin Yuan Bao merasa agak bimbang, selagi merasa berterima kasih padanya, pada saat yang sama, mau tak mau ia agak menyalahkan Yeu Kilin. Ibu jangan khawatir, watak Kilin seperti cuaca bulan enam, ia cepat marah tapi kemarahan itu lebih cepat lagi menghilang, kami tak berkelahi. Oh, bagus sekali, Nyonya Jin mengangguk, ia menerima air teh yang diambilkan Jin Yuan Bao, lalu bertanya, apakah Kilin pernah mengatakan sesuatu yang membuatmu merasa susah? Melihat bahwa Seng Ibu mengkhawatirkan hubungan mereka berdua, Jin Yuan Bao semakin merasa tersentuh, tidak, ia mana berani membuatku susah? Begitu kembali kami langsung pergi tidur. Rupanya, Yeu Kilin sama sekali tak mengungkapkan rahasia identitas Seng Putra, Nyonya Jin menghembuskan napas lega, wajahnya yang tersenyum nampak agak jengah, Yuan Bao, kemarin malam ibu lama berpikir, ibu benar-benar telah melakukan sesuatu yang tak pantas. Tanda petik. Mendengar perkataan itu, si anak berbakti Jin Yuan Bao merasa agak cemas, ibu, kau mana pernah melakukan sesuatu yang tak pantas? Dia hanya seorang gadis desa, tentu saja tak pernah mendapatkan pendidikan, tak tahu aturan, kalau ia melakukan sesuatu yang dikuar kewajaran, bukanlah sesuatu yang aneh, ibu agak tak sabar menghadapinya, kurang pengertian. Nyonya Jin berbicara dengan amat tulus. Ibu sangat murah hati, putramu tak becus mengajar istri, aku benar-benar merasa malu. Walaupun ia banyak melakukan kesalahan, namun bagaimanapun juga ia orang yang bersifat tulus, wataknya tak jahat, hanya perlu sedikit dipoles. Koma suara Nyonya Jin semakin lembut, maka ibu juga ingin menjadi seorang mertua yang baik dan tak ingin membuatmu terjepit, dengan demikian, keluarga kita akan dapat menjadi harmonis, bagaimana menurutmu? Jin Yuan Bao mengangguk, aku tahu bahwa ibu tak terlalu puas dengan latar belakang keluarga dan pendidikannya, tapi wataknya baik hati dan jujur, ia pasti akan dapat berbakti pada ibu. Hanya saja, akhir-akhir ini ia agak gegabah karena ibunya hilang. Aku tak akan ribut dengannya, asalkan kalian berdua rukun, apa artinya kalau ibu sedikit dipersalahkan? Nyonya Jin tersenyum untuk menunjukkan bahwa ia mengerti. Perkataan itu bagai sebuah bom yang dilemparkan ke dalam sanubari Jin Yuan Bao, dengan suara berdentum, suara ledakan pun memenuhi udara. Ia balas mengenggam tangan Nyonya Jin rat-rat, Ibu, kau jangan berkata begitu, kalian berdua adalah orang-orang terpenting dalam hidupku. Aku tak ingin ia dipandang rendah, dan lebih lagi tak ingin ibu dipersalahkan. Setelah itu, ia mengalihkan pokok pembicaraan, sambil tertawa-tawa ia berkata, Anda jangan khawatir, masa aku tak bisa menguasai istriku sendiri? Aku akan mengajak Yeu Kilin minta maaf. Hal ini tak usah dilakukan, watak Kilin keras. Tanda petik. Akan tetapi, tanpa menunggu Nyonya Jin selesai bicara, Jin Yuan Bao telah melangkah keluar dengan cepat. Sambil memandangi punggung Jin Yuan Bao, dengan sinar matu yang rumit Nyonya Jin mengumam pada dirinya sendiri, Yuan Bao, semua yang ibu lakukan adalah demi kau dan keluarga Jin. Yeu Kilin sedang hendak keluar untuk kembali mencari seng ibu, akan tetapi, tanpa banyak cincong, Jin Yuan Bao menariknya ke Taman Furong, dalam sekejap mata, mereka telah tiba di pintu Taman Furong, Yeu Kilin menggertakan gigi, lalu mengerahkan sedikit kungfunya untuk melepaskan diri. Aku tak ikut, kalau kau ingin pergi, pergilah sendiri, Yeu Kilin melepaskan pegangan tangannya. Tadi malam ibu tak tidur karena kita bertengkar, apa susahnya bagimu untuk minta maaf, Jin? Yuan Bao berusaha menahan amarahnya. Kenapa aku harus minta maaf? Yeu Kilin bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Jin Yuan Bao segera menahannya, lalu menasehatinya, kau sudah dinikahkan denganku, aku tak minta banyak hal darimu, akan tetapi paling tidak kau harus menghormati ibuku. Kau telah dengan gegabah memperlakukan ibu dengan tak adil, namun sekarang ibu tak hanya tak menyalahkanmu, melainkan memikirkan apa yang terbaik bagi kita berdua, bukankah kau seharusnya mengendalikan amarahmu? Yeu Kilin mengerucutkan bibirnya, tak nyana, ia sulit menjawab. Karena kau telah menjadi menantu keluarga Jin, seumur hidup kau harus tinggal di Wisma Jin, apakah kau ingin terus bertengkar dengan ibu? Apakah kau tega melihatku terjepit di antara kalian berdua? Kalian berdua adalah orang-orang yang paling ku cintai dalam hidupku, ku harap kalian berdua dapat hidup bersama dengan Rukun. Yeu Kilin mengerutkan keningnya, walaupun wajahnya masih nampak gusar, namun ia tak membantah, hal ini menandakan bahwa ia telah setuju. Kebetulan Nyonya Jin keluar dari kamar tidurnya dan berjalan keluar dengan perlahan, Jin Yuan Bao segera menarik Yeu Kilin dan menghampirinya, Kilin, kemarin kau belum mengucapkan salam pada ibu. Melihat mereka berdua saling tarik-menarik, Nyonya Jin melangkah ke depan dengan semakin cepat, lalu berkata untuk menghentikannya, tak usah menyusahkan Kilin, ibunya hilang, siapapun juga akan merasa amat cemas. Yeu Kilin kontan terkejut. Apa? Apakah ia tak salah dengar? Coba pikir, kalau ibu hilang, kau cemas tidak? Coba tempatkan dirimu di tempatnya, kau harus lebih penuh pengertian. Yang harus minta maaf adalah ibu, Nyonya Jin kembali berkata dengan murah hati. Mendengar perkataan Nyonya Jin itu, hati Yeu Kilin pun melunak, ia sama sekali bukan seseorang yang sukar memaafkan orang, selain itu, ia memang tak punya bukti bahwa Nyonya Jin menculik ibunya, dan sebenarnya hanya menuduhnya dengan tak adil. Kalau benar-benar dipikirkan, dirinya memang telah bersalah, wajah Yeu Kilin nampak lebih tenang, ia menunduk, lalu berkata dengan pelan, aku sama sekali tak bermaksud menentang ibu, aku hanya ingin tahu di mana ibuku berada. Begitu mendengar perkataan itu, senyum segera merekah di wajah Nyonya Jin, Kilin, aku benar-benar tak tahu di mana ibumu berada, tapi aku tak cukup memperhatikanmu, akulah yang bersalah, sekarang aku minta maaf padamu. Ibu, jangan berkata begitu-begitu mendengar perkataan itu, Jin Yuan Bao membelalakan matanya, kenapa bisa berubah menjadi ibu yang minta maaf. Nyonya Jin melambai-lambaikan tangannya untuk menghentikan perkataan Jin Yuan Bao, lalu kembali berkata, katakanlah isi hatimu, jadilah anak ibu yang paling ku perhatikan, kau adalah pilihan Yuan Bao, dan juga seorang anak yang baik, aku mencintai segala yang dicintai anakku, kau pasti akan ku terima. Kalau ada kesalahpahaman, katakanlah supaya semuanya menjadi jelas. Kita semua adalah keluarga sendiri dan harus melewatkan hari bersama-sama. Kalau ibumu diculik orang jahat, aku lebih khawatir darimu, Yuan Bao kau harus menyelidikinya dengan lebih sungguh-sungguh. Baik, anak akan berkonsentrasi menyelidikinya, Jin Yuan Bao melirik Yeu Kilin yang sedang menunduk di sampingnya, lalu berkata, Kilin, apa yang dikatakan ibu masuk akal dan adil, semuanya adalah demi kebaikan keluarga ini. Apakah sekarang kau sudah tahu apa yang harus kau lakukan? Sekarang hati Yeu Kilin sudah agak lega, ia memandang Jin Yuan Bao, dan juga memandanginya Jin, benaknya penuh dengan wajah mereka berdua yang penuh harap, dan juga senyum yang toleran, setelah bimbang beberapa saat. Yeu Kilin menjura dalam-dalam pada Nyonya Jin, akulah yang bersalah, aku bertindak dengan gegabah, sehingga menyinggung ibu, aku mohon maaf pada ibu. Nyonya Jin seakan tak mengira ia dapat berbuat seperti itu, ia sepertinya sangat terkejut, ia mundur ke belakang, lalu baru maju ke depan dengan gerang dan menariknya agar bangkit, cepat berdiri. Terima kasih, ibu, Yeu Kilin bangkit. Kemarilah, aku punya kue-kue, cepat masuk ke kamar dan makanlah, melihat tampang kalian, sepertinya kalian berdua belum makan pagi. Setelah berbicara, Nyonya Jin menarik tangan Yeu Kilin dan membawanya masuk. Akhirnya Jin Yuan Bao tersenyum dengan gerang, ketiga anggota keluarga itu pun nampak gembira dan harmonis. Hari ini, mungkin karena ia telah berbaikan dengan Nyonya Jin, dan mungkin karena kemarin malam Jin Yuan Bao telah berjanji dihadapan dirinya, suasana hati Yeu Kilin jauh lebih baik, selain itu karena ia sibuk mencari Nyonya Yeu, ia merasa bahwa hari itu berlalu dengan begitu cepat. Malam itu, dengan kelelahan Jin Yuan Bao kembali ke kamar, namun ia tak mendapati Yeu Kilin di dalamnya, mau tak mau ia merasa agak khawatir, selagi ia sedang hendak membuka mulut untuk bertanya pada Afu, Yeu Kilin menyingkapkan tirai pintu dan masuk. Ia segera melangkah ke depan, lalu mengelus bahwa Yeu Kilin seraya bertanya, kau pergi kemana? Memangnya aku pergi kemana? Keluar mencari ibuku. Wajah Yeu Kilin nampak kelelahan. Bukankah aku sudah berkata agar kau menunggu di rumah dengan tenang saja? Jin Yuan Bao sedikit menegurnya. Hatiku mana bisa tenang, Yeu Kilin menghela nafas dengan pelan. Melihatnya kembali diselimuti awan mendung, Jin Yuan Bao segera mengodanya, karena kau tak sabar menunggu, kemarilah dan pijat bahu tuan muda. Yeu Kilin memelototinya, tak menghiraukannya. Kalau begitu, Jin Yuan Bao tersenyum nakal dan mengalihkan pokok pembicaraan, kemarilah, biar tuan muda memijat bahumu. Mendengar perkataannya, mau tak mau Yeu Kilin tersenyum, hatinya terasa hangat. Aku menyuruhmu untuk tak usah khawatir, maka kau tak usah khawatir, kau ini seperti lalat tak berkepala, mana bisa menemukannya, Jin Yuan Bao memijat bahunya dengan lembut, kau ku beritahu, aku sudah menangani tak sedikit kasus orang hilang, secara umum, tak mudah untuk menyembunyikan orang, setelah beberapa hari, penjahat yang menipu ibumu akan kehilangan kuaspadaan mereka dan akan ada petunjuk. Kau tak usah terus-menerus berkeliaran di luar, apakah kau bisa mengalahkanku dalam mencari orang? Tapi, Yeu Kilin mengumam pada dirinya sendiri, kalau aku hanya duduk saja aku cemas, kalau berjalan-jalan di luar aku merasa agak lega. Ketika mendengar perkataan itu, Jin Yuan Bao tertegun, apakah kalau ibunya sendiri hilang, dirinya pun akan sepertinya, tak bisa duduk diam. Oleh karenanya, dirinya tak lagi menghalanginya dan dengan lembut menenangkannya, kalau begitu berhati-hatilah, kalau ada masalah cari aku. Ya, Yeu Kilin merasa tersentuh, ia menyandarkan kepalanya di dada Jin Yuan Bao, lalu memejamkan matanya dan menikmati pijatannya. Tiba-tiba, dari balik pintu terdengar suara Gu dan Yang, Sao Ye, Sao Furen. Mereka berdua segera berpisah, dengan jengah Yeu Kilin merapikan bajunya. Silahkan masuk, kata Jin Yuan Bao. Gu dan Yang pun masuk sambil mengusung sebuah baki makanan, Nyonya tahu beberapa hari ini Nyonya muda telah bekerja keras, maka ia secara khusus memerintahkan dapur untuk membuat sup ayam, untuk menguatkan tubuh Nyonya muda. Di atas baki itu terdapat sebuah mangkuk besar berisi sup ayam dan dua buah mangkuk kecil, di dalam mangkuk-mangkuk itu terdapat sendok. Ketika mendengar perkataan itu, Jin Yuan Bao memandang, dengan penuh arti ke arah Yeu Kilin, sinar matanya penuh rasa puas diri, seakan hendak mengatakan, lihatlah, ibuku sangat baik padamu. Untuk sesaat Yeu Kilin tertegun, lalu hatinya terasa hangat, ia merasa amat tersentuh, ia menarik nafas panjang, lalu dengan sungguh-sungguh berkata, Gu dan Yang, mohon wakili aku untuk mengucapkan terima kasih pada ibu. Dan sikap Gu dan Yang pun sepertinya telah banyak berubah, sambil tersenyum ia berkata, selamat makan, sau furan, laonu mohon diri. Setelah berbicara, ia menaruh sup ayam itu di meja di tengah ruangan, lalu berbalik dan pergi. Bagaimana, apakah kau merasa tersentuh, tanya Jin Yuan Bao dengan wajah berseri-seri, menurutku, ibuku adalah ibu mertua yang paling penuh pengertian di kolong langit ini. Yeu Kilin merasa tersentuh, sembari tersenyum ia menimpalinya, benar, benar. Perkataanmu itu benar. Setelah berbicara, ia melangkah maju, lalu mengambilkan semangkuk sup untuk Jin Yuan Bao. HMM, dengan angkuh Jin Yuan Bao berpaling, namun ia membuka mulutnya, dengan wajah nakal ia menunggu Yeu Kilin menyuapinya. Melihatnya, Yeu Kilin tak bisa berbuat apa-apa dan tertawa, baiklah, baiklah. Kau juga telah bekerja keras, aku akan menyuapimu setelah berkata, ia menyendok sesendok sup ayam, lalu dengan hati-hati meniupnya. Nah, ini baru sesuatu yang sepantasnya dilakukan oleh seorang istri, Jin Yuan Bao berkata dengan penuh rasa puas diri, namun sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya, Yeu Kilin telah menjejalkan sesendok sup ayam ke dalam mulutnya, mulut dan hatinya pun dipenuhi rasa bahagia. Sejak berbicara dengan Yeu Kilin, Nyonya Jin selalu bersikap amat baik padanya, hal ini membuatnya perasaannya jauh lebih enak pada saat ia khawatir karena ibunya hilang. Tak ada orang yang tak suka kalau orang lain baik serta penuh perhatian pada dirinya, apalagi kalau orang itu adalah ibu Jin Yuan Bao. Kalau teringat pada sikapnya sebelumnya yang tak sopan, Yeu Kilin diam-diam merasa bersalah, oleh karenanya, kalau Nyonya Jin bersikap baik padanya, ia bersikap lebih baik lagi, dengan demikian, hubungan di antara bertua dan menantu itu pun menjadi hangat. Jin Yuan Bao yang pulang dengan kelelahan setelah sibuk seharian, begitu melihat mereka berdua mau tak mau tersenyum gembira. Bukankah Yeu Kilin harus bersikap seperti ini kalau berada di sisinya seumuh hidupnya? Pada suatu hari cerah yang jarang terdapat, Yeu Kilin baru saja selesai makan pagi, ia diundang Nyonya Jin ke taman untuk mengobrol sambil memandangi bunga-bunga dan minum teh. Beberapa hari ini, Nyonya Jin sepertinya khawatir ia kecapaian karena mencari Nyonya Yeu, begitu ada waktu luang, ia segera mengundangnya ke sisinya untuk mengobrol, mereka berbicara tentang kejadian-kejadian menarik saat Jin Yuan Bao masih kanak-kanak dan hal-hal lain, dan waktu pun berlalu dengan cepat. Yeu Kilin mengikuti seorang gadis pelayan ke taman bunga, di kejauhan nampak pavilion di tengah danau diselimuti berbagai macam bunga seruni, bunga-bunga beraneka warna berlomba-lomba memamerkan keindahan masing-masing. Nyonya Jin duduk dengan tegak di dalam pavilion itu, dengan senyum terkulum, ia memandangi dirinya berjalan mendekat, suasana hatinya nampak sangat baik, di sisinya hanya tinggal Gu dan Yang yang melayaninya, akan tetapi diserambi panjang berdiri beberapa orang gadis pelayan yang siap dipanggil. Yeu Kilin berjalan mendekat, lalu membungkut menghormat. Akan tetapi, ketika ia mengangkat kepala dan memandang wajah Nyonya Jin yang tersenyum, ia hanya memandangi dirinya tanpa membuka mulut, maka mau tak mau dirinya pun merasa agak heran, dan juga agak jengah. Oleh karenanya, ia segera membuka mulut dan berkata sembari tersenyum, Ibu, kenapa hari ini Anda begitu gembira? Nyonya Jin masih tak membuka mulut, hanya tersenyum kecil, Yeu Kilin tak tahu sebabnya dan hanya dapat tersenyum dengan ketolol-tololan. Setelah beberapa saat, Nyonya Jin memandang ke taman bunga di kejauhan, muncullah sebuah sosok yang sudah hamat akrab dengannya, dengan santai ia melambaikan tangannya ke arah Yeu Kilin, Kilin, kemarilah. Baik, Yeu Kilin bangkit dan melangkah ke sisi Nyonya Jin. Nyonya Jin tersenyum, lalu dengan penuh kasih sayang mengandeng tangannya, menariknya ke sisinya, lalu dengan lembut merapikan rambutnya yang tergerai, seperti seorang ibu layaknya.